We welcome you to the dreaming country Welcome back Bapak Hajar dan juga Kang Sobari Mungkin pada kesempatan ini kita berikan kesempatan kepada mahasiswa dong untuk bertanya Atau mahasiswi silahkan Ada yang ingin bertanya? Mana dulu? Ya, ya silahkan Pertama-tama, saya senang sekali berada di news.com Apalagi tepat pada hari Sumpah Pemuda Dan tepat membicarakan mengenai sistem pemilu Yang menjamin representasi pemilih Khususnya representasi anak muda dong Saya secara khusus ingin bertanya Kenapa Parpol melakukan segala cara Untuk menghalangi calon perseorangan dalam pilkada Terima kasih Dari pelajar, kalau ada silahkan Ini pelajar tapi wajahnya sudah seperti mahasiswi ya Baik, silahkan Ya Ya, sebagai pelajar pertanyaan saya agak singkat saja Bagaimana anak muda bisa terwakili Kalau partai politik diguasai orang-orang tua Ya, terima kasih Saya tambahkan ya pertanyaannya juga ya Ke Kang Sobari Karena dari tadi belum menjawab pertanyaan Anda ini katakanlah sebagai mewakili yang agak tua Begitu ya Agak ya Belum tua Betul gitu ya Anda setuju gak sih anak muda Saatnya kini anak muda memimpin gitu Atau gimana baiknya Setuju pasti Setuju Tapi Jawabannya tidak terletak hanya pada setuju dan tidak setuju Jawabannya Deklarasi tadi itu yang saya dengar Lebih berupa slogan daripada suatu konsep yang Yang secara politik agak liberating gitu Bahwa kita anti penjajahan Setuju ya Yang tuwek-tuwek juga anti penjajahan Tidak ada orang yang setuju dengan penjajahan Pak Presiden dan Pak Wakil itu saya kira sama saja Anti penjajahan Lalu Pilihan Ekonomi Filsafat ekonomi Dasar-dasar ekonomi yang mau diterapkan Diomongkan Tetapi Andaipun memiliki suatu konsep yang jelas Bagaimana pelaksanaannya itu Sampai sekarang juga Belum ada orang yang bisa dengan cukup Meyakinkan untuk Memberi suatu gambaran tentang ekonomi masyarakat Itu tugas kami ya Tugas kita semua ya Anak-anak muda untuk menemukan konsep-konsep tersebut Yakin ya Oke Nah Satu lagi Satu lagi Kita dikesankan bahwa kita Harus memilih anak muda Memilih anak muda Sekarang ini Artinya bukan orang tua Itu sama dengan Imperatif politik Pada tahun 99 Pada tahun 2004 Pada tahun yang akan datang juga Waktu itu hanya memilih orang Ya Bahkan pemilihan Pak Habibie dulu Pokoknya yang penting bukan Pak Harto Lalu kedapatan Pak Habibie Sesudah itu pokoknya bukan Pak Habibie Lalu kedapatan Gustur Nanti terus menerus Gustur ya Gustur ya Kalau disini Kalau dulu waktu itu Gustur Kalau di negaranya Kalau di negaranya Pak Sobari Gustur Dibantul Gustur maksudnya Oke Tapi itu artinya Boleh gak kita balik pertanyaan Sekarang kan Sobari ya Kalau tadi Anak-anak muda kita masih punya tugas ya Menemukan konsep Dan yakin kita mampu Yakinlah kita mampu Oke Kami balik Apa yang sudah dilakukan Oleh kemitraan Atau partnership ya Karena Anda adalah Direktur eksekutifnya ya kan Untuk sungguh-sungguh Menjamin adanya perubahan Sistem pemilu Yang sungguh-sungguh Mengakomodasi kita semua tadi Anak-anak muda ya Kita tidak akan menjamin Hanya representatif Bagi anak-anak muda Malam ini khususnya Malam ini khususnya Anak-anak muda dulu Malam ini harus gitu ya Menjadi tidak adil Kalau memikirkan Hanya anak muda Itu semua harus Anak muda selamanya Sudah sering jadi korban ketidakadilan Soalnya Oke lah Oke Tapi prinsip dasarnya Bahwa Pemilu tahun 2009 itu Merupakan titik Penting Bahwa Kepemilikan Rasa bangga Kepemimpinan Dalam pemilu Itu Harus ada di tangan kita Pada pemilu Pertama Itu bantuan asing Memimpin kita ada di depan Dan kita mengikuti Pada tahun 2004 Pemilu itu 50-50 Kita berpartner Di tahun 2009 itu Ditekankan pada Adanya Pemilikan nasional Bahwa itu program kita Bahwa Bantuan-bantuan asing Sifatnya hanya support Ada di belakang Program-program Apa yang mau dipakai Yang mau diterapkan Itu harus konsultasi Dengan pemerintah Dan mendapat Mendapat Restu Izin Dan seterusnya Pemerintah Jadi tidak Jalan sendiri-sendiri Seperti dua Pemilu Sebelumnya Saya kira Letaknya ada di situ Jadi kira-kira Tapi ya Boleh dong Untuk tangan ya Untuk apa yang sudah dilakukan Baik Sekarang kita akan Saksikan dulu Ya sebelum kita langsung ke-lagi Saksikan dulu Rekaman gambar berikut ini Terima kasih